Deskripsi teknis kode masalah OBD-II. Rail fuel, tekanan sistem, terlalu rendah apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain, engine umum ini biasanya berlaku untuk semua kendaraan yang dilengkapi dengan OBDI. Beberapa kendaraan dilengkapi dengan pasokan bahan bakar yang tidak dapat dikembalikan, ini berarti bahwa pompa bahan bakar memiliki lebar pulsa yang dimodulasi dan dapat bervariasi dalam kecepatan pompa untuk mengirimkan bahan bakar ke rail pada tingkat yang bervariasi alih-alih terus-menerus menjalankan pompa bahan bakar dan mengatur tekanan dengan tekanan regulator, mengembalikan bahan bakar kembali ke tangki. Ada sensor pada rail bahan bakar yang memonitor tekanan bahan bakar di rail untuk menentukan tekanan bahan bakar dan memvariasikan kecepatan pompa. PCM, modul kontrol powertrain, atau ECM, modul kontrol engine, telah mendeteksi bahwa tekanan bahan bakar dibawah spesifikasi untuk pasokan yang diperintahkan ke modul driver pompa bahan bakar atau rakitan pompa bahan bakar. Gejala-gejala dari P0087 DTC dapat meliputi, periksa lampu engine menyala, mungkin ada lebih dari satu kode hadir seperti sensor oksigen lean atau kode kaya. Kendaraan mungkin mengalami macet karena kondisi bahan bakar yang ramping, berjalan kasar, atau kekurangan daya saat berakselerasi. Ini mungkin lebih jelas pada RPM yang lebih tinggi ketika lebih banyak bahan bakar diperlukan. Sensor oksigen yang terlalu ramping kode mungkin juga ada. Sensor yang buruk dapat menyebabkan PCM, ECM memerintahkan bahan bakar tambahan yang mengarah ke kondisi bahan bakar yang kaya yang akan menyebabkan penghematan bahan bakar yang buruk. Sensor oksigen yang terlalu kaya kode mungkin ada. Penyebab-penyebab potensial kode masalah P0087 dapat meliputi, pompa bahan bakar yang lemah, filter atau layar yang tersumbat, jalur suplai bahan bakar terbatas modul driver, pompa bahan bakar yang rusak, sensor tekanan bahan bakar yang salah solusi yang mungkin solusi. Jika kendaraan dilengkapi dengan port uji tekanan bahan bakar di rel bahan bakar atau saluran, periksa tekanan bahan bakar menggunakan pengukur tekanan mekanis untuk menentukan apakah itu dalam spesifikasi. Tekanan bahan bakar juga harus diuji di bawah beban dengan kendaraan di gigi atau selama akselerasi. Jika tekanan bahan bakar di bawah spesifikasi, periksa secara visual semua saluran bahan bakar kembali ke tangki untuk melihat apakah ada batasan seperti jalur bahan bakar yang tertekuk. Filter bahan bakar dapat tersumbat jika tidak diubah dalam waktu yang lama, atau layar bahan bakar dalam tangki mungkin menjadi terbatas atau tersumbat, periksa kerusakan pada tangki bahan bakar yang dapat menyebabkan bagian bawah tangki menekan ke atas inlet pompa bahan bakar. Kendaraan yang dilengkapi modul driver pompa bahan bakar biasanya dioperasikan pada sinyal input PWM, pulse width modulatid dari PCM, ECM dan sinyal output PWM ke pompa bahan bakar, dengan kata lain mereka berjalan pada siklus kerja, yang merupakan tegangan pada off time daripada tegangan konstan untuk mengatur kecepatan pompa. Sinyal PWM dapat diperiksa di modul driver menggunakan diagram kabel untuk referensi dan DVOM diatur ke siklus kerja dengan timah positif pada kabel sinyal dan timah negatif pada tanah yang dikenal baik. Siklus kerja harus bervariasi sesuai dengan permintaan pompa bahan bakar yang diperintahkan oleh PCM, ECM. Beberapa kendaraan seperti Ford akan menggandakan output siklus kerja, sehingga input 30% akan menghasilkan output 60% ke pompa bahan bakar. Siklus kerja ke pompa bahan bakar harus mencerminkan peningkatan ini. Tegangan ini biasanya dipantau oleh PCM dan dapat menetapkan kode kesalahan tambahan jika ada masalah dengan modul driver pompa bahan bakar. Sensor tekanan bahan bakar dapat diperiksa menggunakan diagram kabel untuk referensi dan DVOM. Biasanya ada tegangan listrik referensi atau kabel RD yang dipantau oleh PCM. Masalah dengan kabel daya atau RD biasanya akan menetapkan kode yang berbeda seperti P0190 kerusakan sirkuit sensor tekanan rel bahan bakar atau P0191 rentang, kinerja sensor tekanan rel bahan bakar. Resistensi berlebihan pada sensor atau kabel mengarah dapat menyebabkan pembacaan yang salah. Dengan menggunakan DVOM yang diatur ke skala ohm, periksa tahanan sensor tekanan dengan mencabut kabel sensor dan memasang kabel positif dan negatif ke konektor sensor. Jika resistensi lebih tinggi dari spesifikasi, ganti sensor. Pengkabelan dapat diuji menggunakan DVOM yang diatur ke ohm juga dengan melepas sensor dan PCM dan memeriksa resistensi yang berlebihan antara dua ujung terminal kabel pengungkit dengan ujung positif DVOM pada satu ujung dan ujung negatif pada ujung lain dari kawat yang sama.